Kak Romkid, Bapak Brigjen Polisi Dr. Haryanto, yang kami hormati Bapak Kapus Inapis, Brigjen Pol Dr. Andes Masudi, yang kami hormati Bapak Brigjen Nyoman, Brigjen Prima, dan Kompas Dr. Fauzi, serta yang kami hormati dan banggakan rekan-rekan media. Hari ini kita akan update kembali, update terkait dengan operasi tim DVI, di mana sampai kemarin telah kita sampaikan bahwa tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 8 jenazah, dan hari ini kembali tim DVI berhasil mengidentifikasi 4 jenazah, sehingga total sampai hari ini ada 12 jenazah yang telah teridentifikasi. dari 15 jenazah yang telah diterima oleh Rumah Sakit Polri Bayangkara tingkat 1. Dari 15 jenazah plus 1 bodipat atau potongan tubuh. perlu kami sampaikan bahwa dari 15 jenazah yang telah diterima dengan rincian 9 laki-laki dan 6 perempuan, nah di mana 9 jenazah laki-laki ini terdiri dari 7 jenazah dewasa laki-laki, dan 2 jenazah anak laki-laki. Namun, nanti secara detail akan disampaikan oleh Pemdokter, oleh Karumkit ya, bahwa 7 jenazah dewasa yang ada ini, laporan kehilangan yang diterima oleh POSKO, hanya 6. Artinya, masih ada laporan yang kita butuh laporan dari warga masyarakat yang kehilangan keluarga. Kami ulangi, dari 6 laporan kehilangan jenazah laki-laki, ternyata jenazahnya ada 7 ya, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan ya, bagi masyarakat yang merasa kehilangan, untuk melaporkan ke POSKO AM, tim DVI. Baik, untuk menyingkirkan waktu, kami mempersilahkan Pak Karumkit, Brigjen Dr. Aranto, untuk memberikan penjelasan. Terima kasih yang saya hormati Pak Karupin Mas, dan rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini. Akan saya bacakan hasil rekonsiliasi tim DVI pada sore hari ini, dan kita berhasil mengidentifikasi 4 jenazah pada sore hari ini. Akan saya bacakan. Yang pertama, jenazah dengan nomor PM-011, cocok dengan data AM nomor 002, teridentifikasi sebagai Iqbal, laki-laki 9 tahun, alamat Jalan Tanah Merah RT-01, RW-08, Rawabadak, Jakarta Utara. teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA, medis, dan properti. Yang kedua, jenazah dengan nomor PM-001, cocok dengan data AM-003, teridentifikasi sebagai Hanifah, perempuan 50 tahun, yang beralamat di Kampung Bendungan Melayu, RT-06, RW-01, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA, gigi, dan medis. Yang ketiga, jenazah dengan nomor PM-003, cocok dengan data AM nomor 009, teridentifikasi sebagai Hardito, laki-laki 20 tahun, laki-laki 20 tahun, yang beralamat di Dusun Temor, RT-01, RW-01, Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Yang keempat, yang keempat, jenazah dengan nomor PM-015, cocok dengan data AM nomor 010, teridentifikasi sebagai Dayu Nurmawati, perempuan 39 tahun, Dusun Temor-Leke, RT-01, RW-01, Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Jadi, jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023, pukul 16.00, sejumlah 12 korban. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arumkid. Jadi, kami jelaskan kembali, sampai hari ini telah teridentifikasi sebanyak 12 jenazah. Sehingga masih dalam proses, masih ada 3 jenazah dan 1 body part yang masih dalam proses untuk mengungkap identifikasi dari jenazah tersebut. Langsung kasih banyak. Ya, kepada rekan-rekan sudah jelas atau ingin ditanyakan? Cik. Total keluarga yang sudah melaporkan ke posko antemortem itu sudah berapa total keluarga? 15.00. Jadi, sampai hari ini...